Selamat sore guys, di markasnya Baker Science Sport Gue pengen nyicipin motor ini, Yamaha MT-09 Ini adalah MT-09 generasi kedua, setelah yang pertama Iya sih, kenapa abis pertama kedua Modelnya yang ini kalau yang pertama Nah ini yang adalah model yang memang Yamaha banget sih Terus ini gen kedua Gen keduanya jadi lebih Eropa banget ya Terlihat sangat Eropa sekali desainnya Kenapa bisa gue bilang begitu? Karena nih, dia ada mudguardnya disini Terus hilang spotboard ya Terus ya lampuannya gini Ada yang suka, ada yang tidak Tapi ya, it is what it is Desainnya seperti itu Secara looksnya, ya tetap sangar ya Motor naked tapi feels kayak super moto Yaitu MT-09 Tanpa banyak basa-basi guys Langsung aja Aduh, gila sih Mengingatkan gue juga dulu Sempat punya MT-09 Tapi gue lebih suka yang generasi kedua ini sih Sebenernya secara tahun bedanya sama yang generasi sebelumnya yang pertama Di generasi kedua ini kan desain berubah terutama untuk muka sama area belakang Tapi kalau dari segi sasis semuanya masih sama lah Nah, di teknologinya Dari segi teknologinya itu Dia sekarang udah ada traction controlnya guys Kalau sebelumnya belum ada Adanya riding mode doang Riding mode-nya juga A, standar Sama yang B Kita pake mode yang standar aja Dan ya Di Indonesia karena dia telat Masuknya jadi ya beginilah Modif Ya, modif-modif normal lah Kita nyalain ya Wah Mesin 3 silinder Crossplane Suaranya Aduh, hi Kayak mobil Lamborghini Pake arrow Tapi ini kayaknya bukan arrow full system Headernya kayak beda gitu Tapi ya Full system Titanium sih Kopling udah Aku satu Jadi langsung aja kita jalan ya guys ya Udah oke ya Settingan semua Bismillah Let's go Jalan ya Hehehe Wuhuhuh Aduh MT tuh enak banget Gue itu dulu sempet punya MT Dijual juga karena Terus terang aja Waktu itu awal-awal Covid PSBB Jadi kita gak ada yang tau kondisi Makanya gue jual Plus karena cuan juga Ya Jujur aja deh apa adanya Ini jam-jam segini sebenernya jam-jam kritis Karena Macet pasti Oke Waduh Enaknya Aduh Emang ini Motor paling enak Oh iya Gue kelupaan sekarang ini udah ada traction control Tapi disini juga Dia sekarang Sudah ada Ininya guys Apa Quickshifter Quickshifternya Tapi up doang Aduh Ya Allah Motor Ya enak sekali Ini posisi riding MT Seperti biasa Tegak sekali Dan ini Stangnya Stang Fatbar udah diganti Pake punya Rizoma Gue tuh suka MT Karena dia Stang Fatbar ini Hampir semua naked Stangnya Fatbar sih Quickshifternya halus Enggak sih Enggak begitu halus Tapi Ya udah oke lah Enaknya Stang Fatbar itu ya Gue bisa mounting-mounting Kameranya Dengan leluasa Lihat-lihat kan Enak banget Aduh Aduh Ini motor Enak parah sih Gue itu nyobain motor MT-09 Pertama kali itu Adalah motornya Si Harald Dulu dia Waktu itu kan Motornya masih MT-09 Terus gue cobain Waduh Gila itu motor Enak banget Racun sih Aduh Tiga silinder Gak pernah salah Dan ergonominya itu Gue juga suka banget Udah tegak Terus Energon nyaman Dan suspensinya Ini belum diganti Masih Standar punya Cenderung Karakternya empuk Aduh Enak banget Ini powernya Standar ini Modenya Bisa gak ya Dirubah modenya Sambil kita Berjalan gini Wih bisa Bisa ternyata Nah kalau yang A itu Modenya galak guys Yang paling galak itu Mode A Kalau mode standar-standar Mode yang paling Nyantai itu Adalah mode yang B Kita standar aja lah Soalnya kalau A itu Gue udah pernah nyoba Di MT-09 Gue dulu Itu Suka wheelie Motornya suka wheelie guys Parah Master torque ya Udah lah ya Nggak usah gue sebutin Gimana-gimana Yang jelas Aduh Motornya Enak sekali Nggak usah ganti Brembo-bremboan Ini remnya udah Pakem gila Tau gak sih Rasanya gitu ya Kalau pake quickshifter OEM Ada Jedanya Kill time-nya Mungkin bisa Di Edit Edit Di setting Duh Gila men Tuh ya Kayak ada jedanya Quickshifter Ya namanya Quickshifter bawaan sih Bukan Termarket Tapi biasanya Kalau yang bawaan tuh Harusnya lebih halus Tapi menurut gue Ini gak begitu halus Ya sudah lah Gapapa Sempet gue Bikin video Tentang motornya Bapak Eril Itu dia Salah satu MT-09 Yang generasi kedua ini Yang head on Di Indonesia Kayaknya Kalian nonton video itu Dulu deh Baru nonton video ini Karena video itu Yang akan tayang duluan Baru video ini Kalau ini murni Video test ride Yang memang Gue tuh suka banget Sama motor ini Aduh Gila sih Makanya kalian Kalau misalnya Ini Ngeliat gue riding Kayak nyantai ya kan Gue menikmatin aja lah Siapa tau Sampai gue bisa Punya lagi Motor ini Aduh Gila sih Asik banget Motornya Gila Bahaya banget Bahaya banget Ini Trontelnya Sensitive abis Dan Pembagian bobotnya Itu juga Menurut gue ya Menurut gue tuh Kayak pas aja Gitu Gak berat di depan Gak berat di belakang Kayak serata Rasanya Menurut gue tuh Kenapa orang-orang Pada suka MT-09 Bahkan waktu gue Turing di Eropa Waktu lalu itu Gak dikit Banyak banget Orang yang Ini ya Punya MT-09 Gitu Karena memang Sudah value for money Enak Parah sih Cuma di Indonesia doang Harganya memang Gak ngotak Tapi ya Reasonable Kenapa harganya Gak ngotak Karena ya Unitnya sedikit Tapi asli Ini motor tuh Enak banget Sedikit banget lah Unit yang Menurut gue MT-09 Yang generasi 1 Atau generasi kedua Yang odometernya tuh Masih dikit Sudah sedikit banget Oh iya Untuk soal quickshifternya Yang quickshifter Bawaan pabriknya ini Akan terasa Jauh lebih halus Kalau kalian Pindahinnya di RPM yang lebih tinggi Kalau di RPM yang rendah Dia cenderung Agak kasar Ya Sekedar informasi ya Karena gue ngerasainya Tadi di RPM tinggi Lebih halus Terus kalau buat Nikung-nikung Enak sih Pada dasarnya Handringnya ringan Linca Agile Bantingan kanan kirinya Itu Nikmat Tapi gue Kalau punya motor ini Prefer pakai steering damper Karena Untuk sebuah Moge Dia Punya stir Atau punya stang Itu cukup ringan Jadi Ya For safety reason Aja lah Gila ya Motornya nagih Waduh Gokil 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 Ya motor ini Dijual sih Dibayar second sport Tapi Aduh Saya punya kepentingan Yang harus diprioritaskan Kecuali nanti Dapat rejeki Pengen sih gue Punya motor ini lagi Tiga silinder itu Udah gak pernah salah Serius Kalau kalian perhatiin Motor nekat gue itu Dulu ya Brutale Brutale itu juga Tiga silinder Itu enak juga Terus MT MT09 generasi pertama Tiga silinder Nah pas gue punya Z900 yang itu Zigot Empat silinder Menurut gue Kayak kurang Feel Snacketnya itu Kurang gitu Kurang nampol Dia powerful Dan suara lebih Merdu sih Memang Empat silinder Tapi Rasanya kayak kurang Gitu Kalau MT itu Jadi lebih Apa ya Lebih berkarakter Menurut gue MT itu Motornya Parah Parah Tuh Kalau di RPM atas Kalian over gigi Pake quickshaftnya Lebih halus Parah sih Waduh Udah remnya Pakem banget Gue ngerasanya Lebih pakem ini Daripada Diana loh Padahal rem Apa nih Rem OEMnya Yamaha Kayaknya Nisin deh Paling Satu hal sih Yang gue Kurang suka Sama MT09 itu Adalah Tanky bensinnya guys Karena Motor ini tuh Rasanya Kalau kalian bawa riding Itu Jiwa ugalnya Tiba-tiba Muncul gitu Jadi otomatis Mainin gasnya Kayak gak ngotak Kayak gak sekolah Otomatis Ya konsumsi Bebemnya jadi Lebih boros Dan tanky bensin Di motor ini Kecil Tidak seperti Kayak Moge Pada umumnya Moge pada umumnya Itu ya rata-rata Kan 16 liter 17 liter kan Yang untuk Kelasan 600 cc 600 cc Atau middleweight Nah ini tuh Cuma 14-15 liter Jadi Jadi tanky bensinnya tuh Sama kayak Jetek 25 Untuk suspensi Juga dia pake Kayaba Yang depannya udah bisa Disetting sih Setting Kompresinya doang Tapi Karena memang Karakter MT09 itu Untuk masalah Suspensi depan Sama belakang Cenderung empuk Atau soft Yang dimana Kebanyakan User MT Itu pasti pada Ganti ke All lanes Gitu Nih Gue ngeremnya tuh Pede loh Kalau mau deket-deket Soalnya Sepaknya itu Rem standar ya Salah satu Yang Gue suka dari MT09 itu Adalah Dia tuh neket Tapi jognya Jog tandem Jadi kalau misalnya Boncengan tuh Bener-bener enak Gak kepisah Beda sama kayak Z900 Ya mungkin ada yang suka ya Dengan modal split seat Tapi menurut gue Modal split seat itu Akan lebih bagus Keliatannya Kalau di motor sport Tapi kalau di motor naked Gue lebih sukanya Yang tandem begini Dan yang tandem begini Cuma kalau gak MT09 Monster Sama apa lagi ya KTM terpisah dia Split seat juga Oh BMW ya BMW F900 tuh Yang R Ya itu doang paling Oh sama Triumph Sorry Triumph juga Dia street triple nya Jognya jog tandem Walaupun dia agak Nukik gitu juga Belakangnya Tapi ya tandem lah Pokoknya Gue mau bikin Opini Kalau Motor naked Trenak itu Dalam motor Tiga silinder Nah Ada yang setuju gak Kalau setuju Please Jangan lupa Di like video ini Guys Parah sih Aduh Ini motor ini Goib sama kayak Mobil depan ini Goib juga nih Land Cruiser Harganya tapi Goib Tapi tetep si Diana Menurut gue motor gue Itu yang panik gale Diana itu Itu juga Apa ya Menurut gue Adalah sport bike Paling enak Untuk karakter gue Gak ada tuh Yang nyentuh Hampir sama kayak Diana Oh ada R1 R1 yang 2015 Tapi jangan yang versi M Yang versi standarnya aja Itu udah enak banget Handlingnya udah the best itu 1000cc paling Paling gue suka ya Itu R1 itu dah Paling cocok sama karakter gue Waktu dulu gue punya Fiona Gue masih cukup struggle Sama karakter dia punya handling Tapi kalau untuk naked Moge Ya ini nih Motor ini Yang sedang gue pake sekarang MT-09 Lihat tuh Kondisi macet-macet gini Mas saya santai Bener udah santai Orang mah mungkin fokus Atau gimana Gue mah santai Menikmati Ya kan Bisa Gue jabanin gitu Lama-lama juga Motor kagak panas Motor manusiawi parah Untuk karakter gue Dan untuk fisik gue Yang pas-pasan ini Udah Paling bener Bawaannya juga Enteng Handling ringan Enak Wah Udah lah Ya pokoknya bicara kekurangan Salah satunya adalah Tanki bensin Terus yang kedua Karena gue Basic dari motorsport Suspensinya dia Terlalu empuk Menurut gue Jadi kalau misalnya Belok tikungan Corner speed gitu Gue yakin ini pasti Membal-membal Suspensinya Sama Apa lagi ya Kekurangan dari motor ini Mahal disini mah Udah Mahal motor ini tuh Di Indonesia ya Kalau kita ngomong secara global Itu bukan kekurangan Justru itu kelebihan Karena harganya paling worth it Parah Udah cukup banget Moge Ada riding mode Ada traction control Ada ABS Sama quickshifter ya Nah itu Menurut gue itu adalah Moge yang paling realistis Untuk jaman sekarang Karena Sebanyak-banyaknya Gimik teknologi Yang ada pada motor itu Gue yakin Orang-orang Gak akan pakai Kecuali para profesional Yang memang dia Dunianya di sirkuit Itu akan kepakai Karena teknologi tersebut Hanyalah dipakai di Sirkuit Dan ketika Berfungsinya itu Ya saat-saat lagi Ngebut-ngebutnya Kalau lagi di jantra Ya mana Kepakai Itu cornering ABS Terus Inertial measure unit Yang Apa Sensor-sensor itu Gak akan kepakai bro Yang lebih kepakai Berasa langsung Ya quickshift Udah Paling bener Dan menurut gue Tiga silinder itu adalah Sejumlah silinder yang pas Karena Dia mewakili Powernya Empat silinder Dan mewakili Torsinya Dua silinder guys Jadi Baik untuk Dua dunia Beginilah Guys Rasanya naik MT-09 Tidak terlalu Ngomongin motornya Lebih keberasa experience Ketika naik motor ini Itulah yang gue rasain Karena memang Sejatinya Kalau gue pribadi Gue sangat suka sekali Sama motor ini Walaupun dia punya kekurangan Tapi Tentu dia juga punya kelebihan Yang dimana Kelebihannya ini Sangat pas banget Sama karakter gue So That's why Mungkin gue terdengarnya Seperti kayak tidak Apa ya Kayak terlalu fanboy Jadinya Tapi ya Itulah yang gue rasain Karena Seenjoy itu Gue naik motor ini Oh iya Ada salah satu fitur Yang gue suka juga Yaitu ada hazardnya Mana hazardnya Mana hazardnya Oh ini nih hazardnya Hehehe Tuh ada hazardnya Mantap Aduh Gila Keren buat Motor ini Keren banget Standarnya mana Masa ngumpet juga Kayak itali Ini dia guys Motornya MT-09 Garang Tapi gue kurang suka sih Mecet velgnya Kayak mati Warnanya merahnya Gak nyala Kalau gak kayak nyala Kayak ini Walaupun dia mirip-mirip sih Tapi Kureng Ini juga Suspensinya Di sticker guys Jadi bisa dilepas Warna hitam Jadi seperti ini aja guys Untuk video MT-09 Gimana menurut kalian Motornya Cakep ya Neket Terganteng Dan tergagah Menurut gue Dan paling ter Realistis Untuk di Indonesia Jadi kalau begitu Sekian Untuk video kali ini Jangan lupa Di like, comment, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Peace Sub indo by broth3rmax